Halo guys, selanjut lagi di video part 2 ini rangkaus sudah saya cek semuanya ada bagian bannya, semuanya saya turunin ini bagian sok depannya sudah saya cek pake ban ukuran gede untuk kupertrestyle tapi ada sedikit terlalu fisik bedanya berpemilih dari sok yang asli semuanya saya akan ganti pake sok luto setelah dikubu dengan auternya ini motor dia setuju sudah saya cek aja sekalian nah ini sudah saya ganti, sudah saya pasang pemasangan tidak belakang-belakang kembali banget ya butuh sedikit perubahan lah untuk soknya sediameter lebih gede, lebih teker juga pasunya nah ini gue udah langsung naikin bagian mesinnya sambil gue akan merakit kabel bodynya nih ya nah ini adalah video gue saat merubah pulang bracket 4 buah depan karena tadinya berkata juga sudah terbuat normal di sok asli tiger tapi berhubung soknya ganti pake siapa abisor kalau masih harus nyenting ulang hidupkan sempat luar depannya ini agak rumit karena memang beda hidupannya dengan sok sebelumnya nah ini udah selesai kerja pengerjakan dari gue untuk nyetting dekat ulang tadi ini udah di cat udah udah rapi banget ini ya spadbora cuma ya mau gak mau harus gue cacing ulang lah ntar gue tinggal cat ulang lagi biar hasilnya lebih maksimal oke dan video selanjutnya akan kalian lihat kondisinya yang sudah jadi ya oke semuanya halo para modiflopers dimanapun kalian berada kali ini DJ pasang baru aja selesaikan satu project lagi basicnya ini adalah honda tiger iya itu konsepnya semacam kayak brad style gitu ya request dari ownernya ini basicnya honda tiger tahun 90 tahun 2000an kalau gak salah ya terus dirubah dari sektor tanky ya cover kanan kirinya sasis skogor belakang skogannya ini setnya kemudian ini skogor depannya ini bagian langsung ke depan ya tentang menggunakan yang merenggiruk dan yang lainnya kartem kemudian penalkot juga kita ganti juga nah ini salah satu part yang ganti juga cukup besar adalah bagian sok depan absaddle eh sorry sorry bukan absaddle ya tapi maksud gue ini sok depan pakai punya Yamaha Bison velaknya eh bagian depan kita rubah pakai ukuran 400 ring 17 dan bagian belakang pakai ukuran 4,5 ring 17 ya oke ini kurang lebih detail modifikasinya mungkin para modiflovers bisa lihat langsung untuk lebih detailnya untuk latar belakang kita tahu dari bagian sini ya oke tinggal nanti tinggal dipasangin aja sebuahnya memang sebelum belum kita pasangin tetap akan kita pasang juga ada beberapa part mungkin yang akan diganti-ganti lagi untuk saat ini yang akan gua sering itu adalah Honda Tiger Full Custom Model Classic atau Model Lebride Style bisa dibilang ini adalah first project from DJ Custom project menerima tantangan ya biasanya kan DJ Custom itu eh lebih biasa mengerjakan firing, firing, full firing, fiber, street pack, terapun segala macam gitu kan ini dapat satu tantangan salah satu tantangan dari customer untuk upgrade Honda Tiger jadi Model Lebride Style oke ini kurang lebihnya eh nanti akan gua tambahin foto-fotonya akan gua tambahin juga before-beforenya dan proses-prosesnya ikutin terus tonton terus sampai habis ya thank you